Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW tertawa ketika menceritakan orang terakhir yang masuk surga. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan paling terakhir masuk ke surga. Yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, Pergilah engkau, masuklah engkau ke surga. Kemudian ia kembali dan berkata, Wahai robku, aku mendatangi surga tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, Pergilah engkau dan masuklah surga, Karena untukmu surga seperti dunia dan sepuluh kali lipat darinya. Orang tersebut berkata, Apakah engkau memperolok Allahku atau menertawakanku, Sedangkan engkau adalah raja diraja. Ibnu Mas'ud berkata, Aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai tampak gigi geraham beliau. Kemudian beliau bersabda, Itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya.